kembar lagi bersama Cilla masih? cantik jadi aku sama Cilla itu baru bangun tidur terus juga kemarin aku baru ulang tahun dan Cilla the only one yang kasih aku kado kado nya bagus banget terima kasih sayang tadi masih ada dikasih papa lagi wah happy papa dikasih lagi kelihatan gak bangun tidur muka aku kelihatan gak ya jadi hari ini Cilla tuh sengaja beres eh beres sekolah ya Cilla ya? karena Cilla mau lihat adek karena hari ini ini ya sebenernya aku sama Abil tuh tapi karena hari ini tuh memastikan kelamin dedeknya apa cewe apa cowok cuma kita gak bakal kasih tau ya gak cuma kita gak bakal kasih tau kalau udah tau nanti kita bakal kasih tau yaudah pas lahiran aja gitu jadi ya doain aja lah yang adeknya sehat dari minggu ke-11 pokoknya dari rumah sakit terakhir kemaren itu sampai minggu sampai minggu ke-13 itu masih ada muntah tapi muntahnya itu cuma pusing malem jadi dari lepas seminggu ke-11 sampai hari ini jadi kalo udah menuju sore ke malem itu aku itu udah lemes jadi kayak rasa badan aku tuh kayak meriang banget udah meriang gak enak banget jadi kalo dipaksa kayak bergerak duduk aja itu gak enak banget jadi aku harus tiduran nah jadi pas minggu ke-13 itu aku muntahnya tuh kalo malem doang jadi kalo udah malem tuh gak tau kenapa rasanya tuh asam lambungnya naik lagi padahal kemaren tuh udah sempet enggak jadi sebelum aku muntah malem hari di minggu ke-13 itu aku udah ngerasa better gitu udah gak muntah beberapa hari satu kali pun tapi kemudian di beberapa hari di minggu ke-13 nya aku muntah lagi malem harinya karena aku ngerasa asam lambung aku naik lagi gitu terus yang parahnya lagi yang aku gak gak tahannya itu sakit kepala sih sebenernya sakit kepala tuh dari awal kehamilan tuh udah sering sakit kepala cuman sekarang-sekarang itu sakit kepalanya tuh emang ngeganggu banget jadi-jadi? jadi kalo udah sakit kepala udah mau sakit kepala terus kalo udah sorean menuju malem itu aku meriang meriang tuh terus bukan cuman badan eh bukan cuman ya meriang gitu doang bukan kayak panas di dalem itu enggak tapi dari sini aku tuh dari sini sampe bumbung belakang tuh itu kayak rasanya tuh berat banget kayak gimana sih ya bu Ambil tuh pasti ngerasain lah aku susah ngejelasin ya pokoknya kayak berat aja gitu kayak ditindih beban banyak banget terus yang paling belakangan ini ya udah ada perkembangannya aku udah bisa ke dapur buat cuci piring karena sebelumnya aku gak bisa banget boro-boro nyuci piring aku mah ke dapur aja gak bisa dulu mah sekarang udah bisa ke dapur udah bisa nyuci piring udah bisa bikinin tes era lagi di beberapa hari ini karena kemarin-kemarin itu aduh emang gak bisa gak bisa sama sekali karena rasanya tuh kayak aku tuh memang musuh bubunya tuh jadi dari kalo skala satu sampe sepuluh ribu aku gak mau ke dapur itu sepuluh ribu deh sepuluh ribu persen aku gak mau karena rasa-rasa bawunya itu amit-amit banget terus, nah aku sekarang nih ya aku sekarang musuhnya sama kamar mandi aku ngerasa kamar mandinya bau banget kalo masuk kamar mandi tuh kayak bau aku tuh sering banget tanya sama Cila-Cila bau banget ya Cila enggak emang gak bau berarti aku pikir emang kamar mandinya bau gitu kan aku make sure ke Cila-Cila kamar mandinya bau ya Cila enggak emang gak bau ya kan dari seminggu beberapa juga kamu nanya ngerasa gak kamu ini bau? itu kan pas mual-mualnya banget nah sekarang kan gak gitu tapi masih nyim bau cuman sekarang PR aku tuh emang sakit kepala sih terus tadi malem ya ini di minggu 15 ya hari ini tepat minggu 15 4 bulanan itu tuh aku udah dua kali ngerasa yang kerem betis tadi malem juga jadi semalam siang aku tidur siang karena aku ngantuk ya kemarin siang aku tidur karena aku ngerasa aku ngantuk banget biasanya masih bisa aku tahan kenapa sih orang hamil kan gak boleh nah tidur siang tapi aku harus nahan karena kalo aku tidur aku pasti susah tidur malem nah bener tadi malem aku sampai setengah 4 aku belum tidur udah mal aku mau tidur setengah 3 kaki aku kerem betisnya kerem sebelah kiri gak bisa tidur jadi mau ringan malam ini pagi mau aku sakit biasanya aku pasti sakit kepala tapi alhamdulillah ini bangun pagi belum sakit kepala tapi suara aku hampir hilang suara Vino Kebastian iya jadi ini nah ngerokan aku gatel banget dan aku mau kasih info jadi di minggu ke ini kan hari ini baru genap 15 nah kemarin 14 minggu sama 13 minggu kalo gak salah aku tuh udah mulai ngerasa gerakan-gerakan kecil gitu tapi mulai mulai makin kayak berasa tapi bukan yang berasa banget kayak ada yang muncul gitu belum lah cuman aku ngerasa kayak ada yang nganjel di perut aku itu tuh di minggu ke 14 semingguan kemarin tuh aku kadang ngerasa belum intens sih suara ini gerakannya cuman udah berasa udah berasa gitu kadang dia sekali aku ngerasa eh dia gerak gitu Cilla berasa gak sih? sama hati kerut mama iya berasa gak? iya tapi gak berasa mama gimana cara Cilla merasainya iya merasainya gimana iya merasainya gimana cara Cilla merasainya menurut Cilla ini cewek apa cowok? ee cewek menurut papa cowok sih Cilla menurut papa cowok sih Cilla menurut saya pengen cewek mama papa pengen cowok sih iya pengen cewek biar sepasang kalau Cilla gak mau pengen cewek udah nanti kebapa ngerateng gym bapa tapi kalau misalnya adeknya cowok gimana? gak apa-apa ngerateng sehat kan? iya yaudah lihat aja nanti kita kan gak tahu apa yang di kasih Allah kalau kalau misalnya adeknya cowok kita harus Alhamdulillah Alhamdulillah kalau adeknya cewek Alhamdulillah Alhamdulillah juga jadi apapun adek mau adek cewek mau adek cowok Cilla harus senang oke ini kelebihannya kalau adeknya cewek itu bisa jadi temen Cilla main berbi ya kan? masak-masakan ya kan? tapi kalau adeknya cowok nanti bisa jagain Cilla kayak mama sama Ombil mama sama Ombil kan Ombil jagain mama Ombil kan Ombil kan ini nanti kalau misalnya mama pergi kemana gitu kan gak dibolehin sama Oma karena jauh nanti Ombil yang ngantar Ombil yang ngantar mama baru dibolehin sama Oma Mama pergi enak kalau adeknya cowok kalau adeknya cewek juga ya gak apa-apa terus kalau adeknya cowok Cilla bisa disuruh-suruh itu hehehe nanti Cilla males misalkan papa bilang Cilla Kindomaret beli gula ah Cilla males ah ah adek beli gitu Cilla yang suruh adek gitu kan eh cewek juga bisa sih juga bisa cewek juga cuman cowok kan enak tega gitu karena kan cukup ya adalah sampai jumpa di rumah sakit Tengah Terima kasih.